Namun apapun masalahnya, minumnya tebo atau sosro gitu ya Selalu hadapi masalah itu dengan siniman jadi SMAI PUSS Gitu kan ya SOLUSION Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya Oke kawan-kawan, soal nomor 3 ini Kita sudah diberikan sebuah masalah Masalahnya kayak gini nih Sepertinya soal ini lanjutan dari soal yang sebelumnya Di video-video maki yang part 3 Ini part 4 Dimana yang seharusnya disatukan Namun waktu itu terjadi sedikit Kesalahan teknis gitu ya Jadi mohon maaf maki Jadi bagi menjadi 2 part gitu ya Gini nih soalnya Unit pelaksanaan teknis di lingkungan BPOM Badan pengawas obat dan makanan Mempunyai fungsi sebagai berikut Kecuali blablabla Awas yang ditanyakan adalah kecuali Jadi intinya Kita itu ditanyakan mengenai fungsi Fungsi unit pelaksanaan teknis di lingkungan BPOM gitu Yang kecualinya apa? A. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan B. Infestrikasi dan penyedikan pada kasus pelanggaran hukum C. Pelaksanaan kegiatan dan informasi konsumen D. Evaluasi dan penyusuran laporan pengawasan obat dan makanan E. Balai Besar pengawas obat dan makanan Nah oke kawan-kawan Soal ini sebetulnya Soal yang merupakan kaitannya dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 Jadi untuk lebih lanjutnya nanti kawan-kawan silahkan download Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini Tepatnya nomor 14 tahun 2014 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM Gitu ya Dimana pada pasal Nah pasal 3 lebih tepatnya Dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Sebagai mana maksud Dimaksud pada pasal 2 Yaitu di pasal 2 itu dikatakan tentang Unit pelaksana teknis untuk menjalankan kewajibannya Maka unit pelaksanaan teknis di lingkungan BPOM Menyelenggarakan fungsi A Penyusunan rencana dan program pengawasan obat makanan Berarti yang ini yang A ada ya Ya ini penyusunan rencana ada Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan Kemudian ada yang investigasi Ada gak disini Investigasi Ini berarti ini ada kita buletin yang ada Ini ada Investigasi disini nih Investigasi penyidik dan penyidikan pada kasus pelenggaran hukum Ada berarti ini Kemudian Belum yang nomor 3 ya Masih nomor 3 nih Berarti ini ada juga Yang C Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen Nah informasi konsumen ada gak Oh yang G berarti ya Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen Berarti ada Ini juga Kemudian Yang berikutnya Mohon maaf Ini bulak balik Bulak balik Gitu gak masalah ya Ini ada Ini juga ada Sepertinya ya Epolasi dan penyusunan laporan pengawasan obat makanan Ada Yang gak ada itu adalah Balai besar pengawasan obat dan makanan Berarti jawaban yang berlepas Untuk soal nomor 3 ini adalah yang Eh karena yang ditanyakan adalah yang kecuali Begitu kawan-kawan Understand Jadi sedih-sedih Mantap nih ya Jadi intinya kita harus tahu Isi dari Pasar 3 Undang-undang Sorry Undang-undang Peraturan ya Peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan Kepala BPOM Nomor 14 tahun Jadi yang gak ada itu adalah balai besar Kalau evaluasi ada Epolasi dan penyusunan itu ada Pernahnya evaluasi ini Nah ini dia yang H Nah ini ada semua diceritakan tadi di option Tinggal yang ini berarti kita Ya selanjutnya tinggal harus dibaca Ya minima kita membaca dulu Karena nanti mudah-mudahan dengan membaca Ada sedikit yang nempel Jadi siapa tahu nanti soalnya diganti yang ini di optionnya Kalau yang B nya itu pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium Pengujian dan penilaian mutu produk terapetik 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 Narkotika Psikotropika Jat adiktif Obat tradisional Kosmetik Produk komplement Pangan dan bahan-bahan berbahaya Gitu ini ada Kemudian pelaksanaan pemeriksaan laboratorium Pelaksanaan pemeriksaan setempat Dan lain sebagainya Ini tinggal kawan-kawan baca aja ya Pelaksanaan sekalian produk juga Pelaksanaan urusan tata usaha dan kebetenggaan Kemudian pelaksanaan tugas lain Yang ditekan oleh badan Kepala badan pengawasan obat dan makanan Sesuai dengan bidang tugasnya Begitu kan wanya Jadi untuk Nah untuk apa Untuk UPT Delingkungan BPOM Mempunyai fungsi Sebagaimana yang diceritakan Di dalam pasal tiga Nomor Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 tahun 2014 Gitu kawan-kawan Silahkan di Download lagi Nanti untuk dibaca lebih lanjut Begitu kawan-kawan Oke next Soal nomor 4 Nah nomor 4 ini Pemakaian obat Dengan meletakkan 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 gitu ya Pemakaian obat Dengan meletakannya Di bawah lidah Masuk ke pembuluh darah Dan efeknya lebih cepat adalah Bla 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 A sublingua B parenteral C rektal D oral D intrakardia Ya pertama kita hadapi dulu Mereka dengan Simuman Jadi Smoipus Solusion Gitu kawan-kawan ya Oke kawan-kawan Jadi ternyata Ada suatu obat Yang mana ketika kita Meminumnya Yaitu dengan cara Diletakkan di bawah lidah Nanti masuk ke dalam Pembuluh darah Dan efeknya lebih cepat Katanya itu Itu apa namanya Nah ternyata Di dalam dunia Perobatan gitu ya Farmasi Berarti ini ya Ini disebut dengan Sublingua Kawan-kawan ya Sublingua Jadi jawaban yang pertempat Untuk soal ini adalah Yang A Kawan-kawan Sublingua Apa Sebelumnya itu Yaitu obat Yang diletakkan 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 gitu Di bawah lidah Kawan-kawan Dengan harapan Nanti masuknya Ke pembuluh darah Dan efeknya lebih cepat Contohnya ini Contoh nih Obat yang dipakai Ini coba obat jantung Kawan-kawan Obat jantung Contohnya Obat jantung Seperti Seperti Nitroglycerin Nitroglycerin Nah namanya itu Contohnya dia Obat jantung Nitroglycerin Dan parapamia Perapamia Dan Perapamia ya Perapamia Oke Kemudian Kalau yang B Ini parentera ini Kalau parentera ini Parentera itu adalah Obat Nih Kalau mau tau Gak apa-apa Sebagai wasit teman aja Kita tulis Obat yang disuntikan Kalau parentera itu Obat yang disuntikan Melalui kulit Nih Melalui kulit Kealiran darah Kealiran darah Tentunya ya Kealiran darah Nah itu Jenis obat Parentera ya Kealiran darah Jadi ya Itu disebutnya Obat yang disuntikan gitu ya Atau diinjeksi gitu Ya Dimana nih parentera ini Kalau kawan-kawan ini Sebagai wasan tambahan Ya untuk kita Parentera itu nanti Dibagi menjadi Beberapa macam Parentera Parentera ya Satu ada Yang disebut nanti Dengan Intrapena Intrapena Kedua Nanti ada yang disebut Dengan Sukutan Sukutan Ya Sukutan Kemudian Yang ketiga Nanti ada Yang disebut dengan Intramuskular Intramuskular Dan yang terakhir Ini sebetulnya ada banyak Tapi disini Maka hanya berbagi Empat saja ya Intraradica Intracardina Radica Intracardina Intracardina Ya Intracardina Nah Apa sih yang disebut Dengan intrapena itu Tadi kan sudah disekatakan Bahwa parentera itu Ada jenis obat Yang disuntikan Nah berarti ini juga sama Intrapena juga Obat yang disuntikan Atau Obat yang diinjeksi Injeksi Injeksi Kedalam pena Nah Kanannya namanya Intrapena Kedalam pena Jadi diinjeksi Kedalam pena Gitu kawan-kawan ya Kalau Sukutan Nanti dia injeksinya Injeksi juga Sama ini Injeksi hipodemik Hipodemik Diberikan Di bawah kulit Nah Kalau ini diberikan Di bawah kulit Diberikan Yang diberikan Di bawah kulit Di bawah Kulit Gitu kawan-kawan ya Sementara Kalau intramuskulat Itu adalah jenis Injeksi Injeksi Ya Yang diberikan Kedalam otot tubuh Injeksi Kedalam otot tubuh Kedalam otot nih Kalau yang sebut dengan Intramuskulat itu ya Injeksi Kedalam otot tubuh Gitu kawan-kawan ya Sementara Yang Intrakardina Yang intrakardina itu Sebut Nama lain dari Intrakardina itu Adalah injeksi Injeksi Kemudiannya Injeksi itu Kedalam jantung Kawan-kawan Nah Diinjeksi Kedalam jantung Langsung Gitu Jadi kalau Intrakardina itu Injeksi Kedalam otot jantung Nah Hal ini Dilakukan Ketika seseorang itu Berada dalam Kedalam darurat Atau Misalkan Berkaitan dengan Kehidupannya Yang terancam Maka Diperlukan Tindakan Berupa Injeksi Kedalam jantung Atau disebut dengan Intrakardina Begitu kawan-kawan ya Sementara Untuk rektal Kalau rektal itu Adalah jenis obat Ya Rektal itu Kalau rektal itu Adalah jenis obat Nih Obat Yang dipakai Yang dikonsumsi Nih Yang dipakai Melalui rektum Melalui rektum Kawan-kawan Melalui anus Biasanya nih Kalau obat ini Diberikan Kada seseorang Melalui rektum Kenapa? Karena hal ini Dilakukan Dikarenakan Misalkan Seseorang itu Tidak bisa Mengkonsumsi Melalui Saluran pencanaan Mulutnya Kenapa? Misalkan Ada Karena Bianya Pingsan Misalkan Atau Juga Karena Misalkan Dia Terjadi Sedikit Apa Gangguan Dengan Asam Lambungnya PH Lambungnya Yang memungkinkan Dia tidak Harus Tidak bisa Mengkonsumsi Ini Melalui Mulut Maka Dikonsumsi Melalui Rektum Begitu Kawan-kawan Oral Kalau oral Itu Obat Yang Biasa Kita Kena Obat Yang Dikonsumsi Dikonsumsi Melalui Mulut Melalui Mulut Melalui Mulut Kedalam Saluran Pencernaan Contohnya Misalkan Tablet Kapsul Serbuk Dan Lain-lain Begitu Kawan-kawan Anderson Mantap Obat